kita mau eksekusi bersihkan throttle body bersihkan throttle body busi jadi setelah dari bengkel resmi ternyata bukan dugaannya bunyi ini apa penggantian jauh memang hubungannya penggantian engine mounting yang semula dugaannya kesini ternyata sekarang kita bersihkan throttle body kita bersihkan throttle body dengan cabut aki dan kita usahakan tidak usah cabut soket-soket sensor hanya bersihkan saja tapi juga kita buka ini ya kita bersihkan total supaya tidak perlu riset-riset dan kalau memang perlu riset kita riset aja nanti secara manual kita buka ini agar lebih leluasa saja baru loh belum pernah dibuka nih baru saya yang pertama buka nih masih baru masih bagus ya kan masih presisi semua masih presisi ini ini masih presisi ini kan kelihatan nah jadi saya yang baru buka pertama kali oke oh ada tanda ini nanti kembalikan lagi ini baut kedua yang dibuka baut 10 setelah yang dibawah sini ini untuk melepas ini panjangnya sama panjangnya ini sama yang disini satu disini satu berarti ini dulu yang saya bisa lepasin tidak ada lagi yang tertarik berarti ini ini yang oke tidak begitu kotor ya tapi tidak tahu apakah kotor atau tidak kita tes ini ya ini lah oke saya mencoba saya hanya membuka empat baut ini dengan kunci 12 sedangkan soket-soket yang lainnya tetap terhubung tidak ada satu soket pun yang saya lepas saya ingin membersihkan di dalam trotter body ini lumayan keras saya bukanya berurutan tidak berurutan berurutan tapi kanan kiri jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa bautnya sama panjang semua bentuknya begini ini ini di atas sebelah sana karena tanda dulu oh sama aja maka jangan lepas kita lihat oh kotor kotor sekali ini dia kotor ya kotor sekali kawan dari luar nggak kotor dari dalam kotor jangan-jangan dipegang tidak boleh tersentuh kau sorot dari sini jadi saya cuma bersihkan semprot-semprot saja tidak boleh ada berubah oke coba kita semprot ya kotor sekali ya udah dekat aja kotor sekali kotor sekali eh udah lumayan bersih kan oke jadi katanya ini gak boleh tersentuh gak boleh berubah agar sensornya tidak berubah sakit kau baru bantu sikit aja kotornya sekilas sih gak kotor belum harus berkali-kali karena kita gak lap kalau lap nanti banyak perubahan komputernya oke kita mencoba tidak melakukan idle learning karena tidak ada yang dilepas ini masih ada ini masih lengkap hanya kita lepasin ini aja pemakaian baru 33 ribu usia mobil baru 2,5 tahun kita lihat dari dekat oke sudah lumayan bersih ya memang beda-beda kali bibiknya jelek kelengkeng kita lakukan bersih lagi ya kalau ini boleh dibersihin gak ya coba pakai tisu itu bagian karingan awan ya pak bukan ini injection apa namanya wow kalau itu kerasa gak bisa dibersihkan kalau nanti masuk ke sini ini kan bagian puli ini ya kan iya gak bisa juga ini gak apa-apa ini kita perlu lakukan sekali lagi oke kita pakai cemprot cemprot lagi yuk kita lihat lagi udah rasanya udah ya kita akan kering beberapa saat baru kita pasang lagi jangan lupa ini karet kita lap dulu enggak enggak apa-apa aku mau mau bertanya nih pak jangan di video tanyanya aku gak pandai iya makanya ini malu nanti yuk 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 jadi saya barusan membersihkan karet ini supaya supaya bersih aj ini bercak-bercak kok air bukan air busa-busa kotor ini kena kertas kalau ditembak angin jangan karatan dia sekarang sudah cukup kita pasang kita pasang kembali oke oke kita kasih es belasannya pakai ini ini kan eselah gini ya ini bawahnya baru kita permanenkan mudah-mudahan tidak masalah ya kita coba nah ini boleh tapi tidak boleh nyentuh itu kipas apa butterfly-nya baru kita pasang apa ya kita pasang kembali kembalikan kembalikan nah ininya ini supaya tidak berat yang ikut di sini kita kasih oli katanya demikian nah gila aja oli kalau tidak lengket kalau tidak lengket kita pasangkan kita pasangkan Hai jangan lupa kunci apa nih pennya nah hai 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 oke saya ketemu lagi ini sudah ketemu ini sudah tinggal kunci di bawah sering-sering bantu kita pasang ini jangan lupa kembalikan ini ke kedudukannya nih it mania semua udah oke 12342 tes mesin kalau ini tidak ada kunci-kunci yang dulu ini tinggal kembalikan ini ikan kancingnya biasa aja tek dah kita tinggal turunkan hidupkan mesin ini ada lupa yang satu lagi Aki jadi kita harus lepasin Aki tadi dan kontaknya katanya harus dicabut oke sebelum kita tes mesin lihat idolnya pengaruh tidak semuanya sudah terkoneksi tidak ada yang kita lepasin oke mungkin yang namanya tune-up kita harus bersihkan busi juga ya tapi sebelum bersihkan tim busi kita tes dulu deh ini ilmu perdana Oke tadi kuncinya kita cabut juga supaya tidak ada connecting setir lugu-lugu mesin Oke ini baru panas yang jelas tidak ada lugu mesin tadi kan gangguan-gangguan tinggal kita lihat proses ini idlenya masalah atau tidak karena baru dihidupin kita biarkan beberapa saat lagi tunggu panas apakah RPM nya turun lalu stabil tapi yang jelas metode bersihkan throttle body dengan cara demikian tidak menimbulkan masalah kita lihat ya karena butuh waktu ini sampai diam sampai idlenya turun ke 700 800 sementara kita skip dulu kasih waktunya Oke sudah turun ke berapa itu ke 800 900 coba hidupin nasi sebelum kita tes jalan nah tadi goyang-goyang sekarang sudah lebih stabil coba saya tes jalan dulu ya Ayo kita jalan sebentar Ayo kita jalan sebentar Ayo enak aja tidak ada sesuatu gangguan begitu caranya servis throttle body tanpa meriset-riset Ayo idlenya learningnya Oke demikian semoga bermanfaat Terima kasih Sekarang Terima kasih.